Hai Assalamualaikum semua ketemu lagi di channel YouTube Umu Afis di video kali ini Umu Afis mau bikin pangsit isi tahu yang mau tahu cara membuatnya silakan simak videonya hingga selesai namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe like comment dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru terima kasih pertama kita iris-iris dulu dua batang daun seledri ini kita iris tipis-tipis kalau sudah kita sisihkan dulu selanjutnya ini ada satu batang daun bawang boleh kalau mau pakai lebih lalu ini kita iris-iris tipis juga sisihkan dulu kemudian ini ada lima buah cabai merah keriting bisa ditambah lagi sesuai selera kita iris tipis-tipis dulu ini opsional aja ya boleh pakai atau tidak atau kalau mau lebih pedas bisa menggunakan cabai rawit kalau sudah kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan tahu secukupnya di sini saya menggunakan 12 kotak tahu putih ukuran sedang seperti ini ini saya menggunakan tahu yang sudah ada rasa asinnya jadi nanti tidak perlu banyak lagi menambahkan garam kita potong-potong dulu tahunya ini supaya mudah nanti dihaluskan lanjut ini kita haluskan tahunya boleh dengan cara manual seperti ini atau menggunakan kalau sudah dihaluskan selanjutnya tambahkan dua butir telur 7 sendok makan tepung terigu tambahkan juga 7 sendok makan tepung tapioca kaldu bubuk secukupnya disini saya menggunakan satu bungkus kecil masako ayam 1 sendok teh garam atau sesuai selera setengah sendok teh merica bubuk atau secukupnya kemudian tambahkan satu bungkus bawang putih bubuk atau setara dengan 5 gram kalau tidak ada bisa menggunakan dua siung bawang putih yang dihaluskan lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata setelah semuanya tercampur terakhir baru kita tambahkan semua bahan yang sebelumnya sudah kita iris-iris aduk lagi hingga tercampur rata selanjutnya ini ada satu bungkus kulit pangsit ini saya gunakan satu bungkus dulu kalau kurang bisa ditambah lagi ambil satu lembar kulit pangsit kemudian di bagian pinggirnya kita olesi menggunakan air ini sebagai perekatnya letakkan satu sendok atau secukupnya adonan di bagian tengahnya lakukan seperti ini kita rekatkan kulit pangsitnya hingga adonannya terbungkus kulit pangsit kita cubit-cubit seperti ini supaya lebih dekat lakukan kembali hingga adonannya habis nah ini kulit pangsit yang udah berisi adonan bisa langsung digoreng atau dijadikan frozen food hasilnya banyak banget ini hanya sebagian masih banyak sisa adonan yang belum dibungkus dengan kulit pangsit dan ini akan langsung saya goreng di dalam minyak panas kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil supaya matang hingga ke dalam boleh dibolak balik supaya matangnya merata lalu ini kita goreng hingga warnanya kuning keemasan langsung saja kita angkat dan kita tiriskan minyaknya nah ini dia pangsit goreng isi tahu sudah selesai kita buat dan kalau mau dijadikan ide jualan bisa kita bungkus menggunakan mica plastik seperti ini ini saya contohkan mica kecil berisi 2 pangsit tahu jangan lupa kita beri saus saset seperti ini kemudian kita tutup micanya menggunakan staples dan kalau ada bisa kita tambahkan stiker brand kita sendiri atau stiker thank you seperti ini supaya tampilannya lebih cantik langsung saja kita cobain ini pangsitnya renyah banget bagian dalamnya tetap lembut dan rasanya juga enak dimakan dengan saus seperti ini jadi makin enak selamat mencoba di rumah sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk klik subscribe terima kasih